Halo guys, kita melihat ini kita plopop di Indonesia. Seperti biasa, kali ini gue mau membahas tentang dua kalimat tertutup setelah teman-teman sales berpresentasi. Penggorengan, ngegorok customer, istilahnya kayak begitu. Jadi, dua kalimat apa sih yang harus kita lontarkan? Kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah, yang pertama, itu adalah unit terbatas. Jadi, jangan pernah pada saat teman-teman sudah presentasi, presentasi mengenai apartemen aku, apartemennya seperti ini, punya unit seperti ini, segala macem. Punya konsepnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Jangan bilang unitnya masih banyak, selalu bilang unitnya terbatas. Bu, Pak, unitnya tinggal satu lagi nih, Pak. Satu unit lagi, Bu. Gak ada lain, unit yang ibu suka tinggal satu unit lagi ya. Atau unitnya ini terbatas, Bu. Jadi, unitnya tinggal satu lagi, Bu. Kalau ibu gak beli hari ini, udah deh, kayaknya ibu gak dapetin unit yang ibu mau. Itu satu. Yang kedua, besok harga naik. Atau, promonya hanya untuk hari ini. Jadi, selain unit terbatas, harga akan naik. Besok harga naik, Bu. Atau, Senin harga naik. Yang biasanya bahasanya seperti itu. Ya, itu yang dikerapan. Jadi, sistem urgency, dalam menjelaskan kepada customer, sistem urgency itu tetap ada. Jadi, gak ada tuh yang perasaan customer itu, ah, gue mau besok belinya juga, kayaknya gak masalah deh. Pasti unitnya masih ada deh. Itu gak ada di benak customer. Jadi, teman-teman sales harus memperhatikan dua kalimat tersebut. Ya, saya ulangi. Unit terbatas, atau besok harga naik. Unit yang ibu mau beli, atau bapak mau beli, calon bayar mau beli, itu akan segera naik. Oke, guys. Cukup itu aja. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gue mau share. Untuk kali ini, gue cukup share. Yang simple itu aja. Gak perlu banyak-banyak. Tetap semangat. Tetap ceria. Salam sukses dari gue, Wini Muhammad. Terus jualan untuk target kaya dan bahagia. Sayang! Sub indo by broth3rmax